Nama ku Rian Kejadian yang ku alami ini Mengubah pemikiranku Tentang dimensi lain Yang ada di sekitar kita Jujur Aku memang orang yang sedikit cuek dengan hal-hal seperti itu Kadang aku tidak terlalu memikirkannya Meskipun Sebenarnya rumahku Dekat dengan hutan-hutan Pepohonan rindang Sungai Tapi mungkin karena sudah menjadi kebiasaanku Sejak kecil berada di sana Membuat aku tidak takut Bahkan jika harus pulang Malam hari melewati hutan itu Rumahku berada di dekat Sebuah aliran sungai yang cukup deras Bahkan dimanfaatkan sebagai tenaga listrik Ketika itu Selepas maghrib Aku berkunjung ke tempat kerja temanku Yang tak jauh dari rumah Derus suara arus sungai di pinggir bangunan itu Menjadi hal yang biasa Apalagi ketika hari sudah mulai malam Sekitarnya menjadi hening Suara itu jadi lebih terdengar jelas Ya Suara geretan mesin-mesin itu Temanku bekerja sebagai security di sana Aku dan dia cukup lama berteman Bisa dibilang sejak kecil Dan sudah cukup lama juga Kami tidak berteguh sapa Sekalian pulang ke rumah Aku pun hampir bertemu dengannya Hingga tak terasa Dua jam lebih aku mengobrol di sana Karena sudah terlalu malam Dan Aku takut mengganggu dia bekerja Kuputuskan untuk pamit malam itu Aku menuju motorku Dan mulai menghidupkannya Tapi sial Malam itu motorku tak kunjung hidup Berkali-kali kucoba Tetap saja mati Akhirnya aku menyerah Dan kuputuskan Untuk menitipkan motorku di post security Temanku menawarku untuk memakai motornya saja Tapi aku menolak Mengingat obrolan tadi Katanya Pagi hari besok Temanku pulang Dan harus mengantarkan anaknya ke sekolah Temanku lalu berkata Menawarkanku memakai ojol saja Atau cek online Tapi pikirku tahu salah Atau rumahku juga sebenarnya sudah dekat Terlebih bisa motong jalan Lepas belakang Lepas belakang Iya Di belakang kantor ini Ada sebuah jalan Memotong yang cukup menanjak Jalan tanjakan itu berbentuk tangga Meskipun cukup curam Dan banyak anak tangganya Tapi ya sudahlah Soalnya sekali dua kali Sambil menikmati udara malam Dalam pikirku Setelah pamit Aku pun berangkat Melewati jalan memotong itu Anak tangga demi anak tangga Aku lewati Peneranganku saat itu Hanya lampu flash dari handphone ku saja Sudah setengah jalan di tangga itu Agak lumayan membuatku lelah Kulihat ke bawah tangga yang sudah ku lewati Kondisinya sangat gelap Dan pos security temanku Sudah tidak tampak Lalu aku tolehkan pandanganku ke atas tangga Yang akan ku lewati Yang ternyata masih jauh dan menanjak Ditambah hawa dingin yang mulai terasa Dan suara serangga malam Mengiringi perjalananku saat itu Aku sadar Aku hanya sendirian disana Meski begitu Aku lanjutkan perjalananku Meskipun agak sedikit menyesal Dengan pilihanku Untuk memotong Lewat jalan menanjak ini Mau balik lagi pun agak gengsi Sudahlah Semakin menanjak Kakiku pun terasa semakin bergetar Sampai Tiba-tiba Terdengar jelas Seperti ada yang memanggilku Aku pun seketika menolek segala arah Tapi tidak ada siapa-siapa di sekitarku Aku pun mulai mempercepat langkahku dan Aku pun diam untuk meyakinkan suara dari mana itu Dan Sekali lagi dengan sedikit memanjang Suara itu terdengar Jelas Seketika jantungku bergetar hebat Aku agak sedikit lemas mendengarnya Sambil menolek kesana kemari Tetap kulihat tidak ada apa-apa Namun jelas terdengar suara berat Seperti suara kakek-kakek yang memanggil Jang Atau Ujang Sebuah kata Dalam bahasa Sunda yang umum Bagi orang yang lebih tua Memanggil kepada yang lebih muda Dengan refleks aku menyorotkan senter di handphone ku itu Untuk mencari lagi sumber suara kakek-kakek itu Kulihat ke depan Tidak ada apa-apa Kulihat ke kiri Lalu ke kanan Tidak terlihat apa-apa Ketika ku arahkan tepat ke bawah tangga Astaga Ya Tuhan Seketika gemetar badanku ini Dan mataku terbelalak Dan tubuhku ini susah Susah untuk bergerak ketika Kulihat sosok kakek tua Dengan wajah penuh lebam Bengkak Dan Terlihat badannya Sangat kurus kering Tidak memakai baju Sehingga Sehingga jelas terlihat tulang-tulang rusuknya Yang menonjol keluar Dan kakek itu terus memanggil-manggilku Seraya menatapku dengan tajam Terlihat sosok tersebut mulai bergerak Dan menggerakkan kakinya Dan Terlihat kakinya menyeret-nyeret sesuatu Kakinya terikat Oleh borgol besi dan rantai besi Yang berujung sebuah bola Besi yang cukup besar Astaga Kakek itu seperti tahanan Sebisa mungkin aku berdoa dalam hati Agar sosok itu pergi Namun selalu buyar karena Kakek itu terus Terus memanggil dan menyeret kakinya Sambil mendekatiku Setiap Setiap ku lihat Sosok kakek itu semakin mendekat Ku pejamkan mataku lagi Dan ku buka lagi Astaga Sosok kakek itu Semakin mendekat Kini dada Dan aku mulai terasa sangat sesak Dan Ketika ku lihat lagi Ya Tuhan Sosok kakek itu sudah berada Sangat dekat denganku Wajahnya kini terlihat jelas Penuh lebam Luka dan Sekujur tubuhnya penuh sayatan-sayatan Yang berdarah Aku pun berteriak Sekencang-kencangnya Dari sana pandanganku mulai kabur Dan Dan mulai Ku rasa kedua kakiku lemas Lemas Tak tahan menopang Tubuhku hingga Hingga Entahlah Semua pandanganku kini menjadi gelap Entah berapa lama Lambat laun Aku mulai mendengar suara Suara yang sangat bising dan ramai Ya Kini terdengar Suara orang banyak Ada yang berbicara dengan bahasa asing Ada yang berteriak-teriak Dan menjerit kesakitan Suara rantai besi yang Bersautan Ini suara cambukan Ketika aku buka mataku Ini dimana Kondisi di sana sangat terang Aneh Aku pun beranjak berdiri melihat sekelilingku Dan setengah Ketika aku lihat Di sekitarku Sudah menjadi tempat yang berbeda Aku berada di bukit yang curam Dengan banyak orang Banyak orang dengan pakaian lusuh Yang sedang bekerja Mengangkat batu Seperti membangun Membangun Sebuah pijakan Membangun tangga ini Sekelilingnya kulihat Orang-orang Berperawakan besar Berkulit putih Membawa cambukan dan senjata Yang memperhatikan para pekerja Dan sesekali menyambuk Pekerja yang terlihat malas Bukan malas Melainkan sudah kelelahan Karena sepertinya Terus-terusan bekerja Semua pekerjanya kurus kering Dan terlihat sangat Menderita Entah kenapa Ketika itu Aku merasakan Kepenihan dan kesedihan Yang teramat dalam Hingga tak sadar Aku meneteskan air mata Aku pun kembali Menjamkan mata aku Dan Dan berdoa Apa ini hanya mimpi Atau halusinasi Atau Atau apa Aku meminta Ya Tuhan Tolong kembalikan aku Dan aku pun terus beristikmat Perlahan Suasana menjadi sangat gelap Dan suara-suara itu Semakin menjauh Semakin menjauh Dan menjauh Lalu kini suaranya berganti Dan Yan, yan bangun yan Yan, sadar yan Istifar, istifar yan Yan, bangun yan Sadar yan, yan Istifar yan Ketika aku sadar Aku sudah berada di rumahku Kulihat keluarga aku Berusaha membangunkanku Tetangga aku berkerumun Mengelilingiku Aku coba menenangkan keadaanku Setelah tenang Dan sadar Ayah bercerita Dan bilang Kalau aku pingsan Ditanjakan itu Dan dia diantar temanku yang Security tadi Karena ketika itu Dia mendengar Teriakanku Sehingga dia menyusulnya Dengan beberapa temannya Lantas aku pun Menceritakan apa yang Kualami Mungkin aku berada Di dimensi yang berbeda Ketika itu Meskipun hanya sebentar Nyatanya Aku sudah pingsan Hampir Hampir 8 jam Sebuah pengalaman Spiritual yang Membukakan mataku Bahwa Setiap tempat mempunyai sejarah Masing-masing Di Jawa Barat sendiri Tempat pengalilan air Seperti ini Ada beberapa Dan memang Peninggalan Jaman Belanda Yang sampai saat ini Masih terpakai Namun ternyata Sebuah tempat Memang memiliki Memori yang berbeda-beda Yang terkadang Di waktu yang pas Memori itu Seakan menunjukkan dirinya Dan menceritakan Kejadian yang pernah terjadi Di tempat itu Dan aku melihatnya Tempat yang bersejarah Menjadi saksi bisu Tentang perjuangan Dan pengorbanan Rakyat Indonesia Pada zaman dulu Dan para pahlawan-pahlawan Yang mungkin Tidak tercatat Dalam sejarah Yang telah berjuang Untuk Memperdekakan diri Memperdekakan bangsa Hingga hasilnya Kita nikmati sekarang Cheek 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 Terima kasih.